Intro Pengenalan dulu, ya nama? Hari Murti Prasetyo, Setyo at No Limit. Ini beberapa akun sosial media saya. Ya, karena kita di sosial media, saya secara gak langsung juga aktif di sosial media. Lanjut, nah ini overview dari presentasi yang akan saya bawakan. Mungkin tadi karena dua sesi sebelumnya sudah menjelaskan lebih dalam Terkai Spark, mungkin disini saya hanya akan memberikan brief sedikit Terkai Spark. Kemudian nanti sisanya, kita ngapain sih di No Limit? Kami ngapain di No Limit? Kemudian, salah sekilas bagaimana kami mengmanage arsitektur pemprosesan data di No Limit? Serta lebih spasiknya adalah bagaimana kami menggunakan Spark di No Limit? Kemudian dari situ akan muncul lesson learn, karena memang banyak ketahuan yang bisa dihidrati, yang akhirnya kami bisa gali dari penggunaan Spark dan teman-temannya. Dan akhirnya adalah What's Next? Karena ya, big data berkembang terus, tantangan juga berkembang terus. What we do? Yang pasti, sosial media analitik. Kita mengolah data dari sosial media menjadi informasi-informasi yang berguna bagi customer. Kemudian kami juga memiliki sosial media customer care. Simpelnya adalah dengan platform ini, customer bisa mengelola sosial medianya untuk melaksanakan customer service di sosial media dari menggunakan berbagai platform sosial media. Kemudian, dan terakhir adalah sosial media data provider. Karena kami meng-store data dari sosial media, kami bisa menyediakan data, kasusnya data mentah dari sosial media. Apa itu Spark? Nah, tadi sudah banyak disediakan juga. Jadi, Spark adalah pemprosesan data terdistribusi, mampu menjalankan banyak job sekaligus, secara paralel, persamaan. Nah, Spark ini pertama kali dibuat oleh Databricks yang akhirnya, dan kemudian masuk sebagai salah satu anggota dari Apache Software Foundation. Banyak kemampuannya seperti tadi juga sudah dijelaskan. Bisa base processing, layaknya memproduce Hadoop, streaming processing, ada Spark streaming, kemudian ada graph streaming, eh, sorry, graph processing, machine learning, dan sebagainya. Dan sejak Spark versi 1.6, kalau tidak salah, eh, Spark juga memiliki kemampuan untuk menjalankan SQL di atas data source yang disediakan. Data source-nya sendiri bisa berupa dari HDFS, dari HBase, Cassandra, atau menggunakan GDBC yang mungkin teman-teman sudah biasa menggunakannya. Ini sekilas stack yang kami gunakan di No Limit. Ada NoJS, Kafka, AK, dan mungkin di sini yang tidak belum tercantum adalah kita banyak mengenai skala di sini. Jadi di banyak pipeline, kami menggunakan skala. Dan NoJS. Untuk di studio sendiri, kami menggunakan Clodera, dan kita bangun di studio ini di atas OpenStack. Nah, dari stack tadi, teknologi-teknologi tadi, kami bagi menjadi write pipeline dan read pipeline. Write pipeline itu pipeline yang bertanggung jawab mengambil data dari social media, dan kemudian penyimpan data tersebut di master data record. Kemudian ada read pipeline. Read pipeline adalah pipeline yang di kami berfungsi sebagai pengolah bagaimana data yang ada di master data record itu bisa dibaca dengan baik oleh aplikasi-aplikasi di atas platform data kami. Spesifik ke base processing. Jadi, mungkin intro sedikit. Arsitaktur yang kami bangun itu menyadul dari arsitektur lambda processing. Lambda arsitektur. Di mana dalam lambda arsitektur itu ada dua layer. Bridge layer dan speed layer. Nah, kami mengkategorikan layer yang bertanggung jawab untuk mengolah data itu di base processing atau base layer. Seperti namanya, layer ini sifatnya adalah menjalankan job dari data-data secara batch. Jadi, sekian waktu sekali, pipeline ini akan meran semua data di master data record kami dan menyimpan hasilnya di HBase. Jadi, di read pipeline, di base processing layer, kami menggunakan Spark. Kemudian, Jan sebagai resource allocator. HDFS sebagai sumber data. HBase sebagai tempat penyimpanan hasil processing. Kemudian, ada Livi. Nah, mungkin nanti akan sedikit jelaskan lebih dalam terkait Livi itu apa. Kemudian ada Redis. Ini sebagai salah satu komponen dari job controller kami. Kemudian, Play Framework dan job controller. Dua komponen ini yang telah menjawab bagaimana job yang kami jalankan di atas base processing layer itu bisa dilaksanakan. Base processing lebih dalam job modeling. Jadi, kalau di kami, job yang dilaksanakan itu seragam. Intinya adalah bagaimana data dari social media itu bisa dilubah jadi berbagai macam metrik. Nah, dalam melaksanakan proses ini, kami menggunakan sebuah bahasa yang kami ceritakan sendiri di internal, shadow language sepatnya, karena mungkin belum bisa tepat di kategorikan sebagai sebuah bahasa layaknya SQL atau bahasa memograman lainnya. Yaitu compute query language. Di mana di dalam satu, di dalam bahasa yang kami ceptakan ini, itu mengandung definisi data apa yang harus dilaksanakan. Bagaimana kami melaksanakan pemberisian data dari noise atau data yang tidak diinginkan. Kemudian, dari data yang sudah dibersihkan mulai filtering, proses agregasi apa saja yang harus dilakukan. Seperti itu. Jadi, dengan adanya bahasa residual language ini, kami dengan mudah bisa mentranslasi bagaimana filtering dilakukan, bagaimana agregasi dilakukan ke implementasi yang lebih spesifik di dalamnya. Sekusinya sendiri, itu seperti di bawah, dimulai dari job controller, kemudian masuk ke API. Jadi, job controller ini, posisinya itu ada di luar platform, platform data kami. Jadi, job controller itu berkomunikasi, berkomunikasi hanya via API, di mana API nanti akan melakukan request lagi ke Livi. Jadi, Livi itu sebenarnya adalah sebuah interface terhadap YARN, yang mengekspos kapabilitas YARN melalui REST API. Kemudian dari YARN, yang melakukan eksekusi, invoke Spark, segala macam. Kemudian setelah selesai, job yang sudah selesai akan menginfok sebuah message melalui Redis yang menunjukkan bahwa job yang berjalan dilakukan, apakah berhasil atau gagal dengan message-message yang spesifik. Kemudian, API Gateway tadi, yang dia menerima job dari job controller, itu akhirnya menyatakan bahwa sudah dapat message dari Redis, job sudah selesai, dia akan kembalikan hasilnya ke job controller. Kenapa kita harus, katanya re-invent the will, sudah banyak tools-tools lain di bahasa-bahasa lain, bahkan Spark sendiri memiliki Spark SQL. Nah, khusus untuk bagian ini, kami lebih memilih fleksibilitas, karena bagaimana kami bisa mengolah data itu sangat penting untuk keberlangsungan data yang kami hasilkan. Jadi, kami tidak mau terkungkung oleh sebuah implementasi yang spesifik oleh vendor atau teknologi tertentu, kami bikin sendiri, implementasinya itu diserahkan ke tim implementasi. Tapi kami selalu menghut sebuah definisi data yang bebas dari konteks teknologi apapun. Kemudian, ini untuk job controller, mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ngoprek atau mendalamnya terkait, lebih dalam terkait processing di Big Data, ada istilahnya itu Askaban atau Airflow, di mana kita bisa menjatuhalkan job di atas Spark dan pipeline lain menggunakan tools tersebut. Nah, kebetulan di kami, memang kemarin, lebih banyak keputusan karena waktu, kita tidak perlu teknologi yang lebih kompleks untuk menjelaskan job. Jadi, kami bangun sendiri menggunakan Node.js. Nah, ini penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi, ketika Jan menerima request dari Livi, Jan akan melaksanakan job yang direfniskan oleh Livi. Jadi, Livi itu mungkin kalau bisa dibahasakan adalah dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan one-time job layaknya Spark Summit. Jadi, di Spark itu ada sebuah command line interface yang memungkinkan kita run job melalui Shell dan Spark Shell. Jadi, kita bisa membuat sebuah session interaktif ke Spark. Nah, Livi ini memungkinkan kita membuka session tapi melalui REST API. Ini tadi, ini Livi, ini menarik karena setahu saya dan itu tidak punya interface yang mudah digunakan, ada Livi yang dibuat oleh salah satu tim dari Clodela kalau tidak salah. Ini ada GitHub-nya, nanti ada referensinya di akhir slide. Base processing, input-nya adalah profile dari HDFS. Dan kalau di kami, memang sumber data yang digunakan mainly adalah Afro. Di mana Afro ini adalah stream-stream yang kami simpan dari social media. Kemudian ini processing. Dalam satu hari kami melaksanakan job keribuan. Kemudian dalam satu job kami memiliki empat modul. Filtering, aggregation, enrichment, dan yang terakhir adalah data loader and saver. Ini proses dalam pelaksanaan job data dilakukan dari HDFS, kemudian di Enrich. Kami memiliki modul khusus untuk melakukan enrichment data dalam baik itu sentiment analysis, interest generation, atau location detection. Kemudian setelah di Enrich, data itu di-filter, dan setelah di-filter, kami agregasi data tersebut menggunakan beberapa fungsi yang kami bikin sendiri yang dibangun di atas Spark. Hasilnya nanti akan disimpan dalam HBase. Nah di Spark sendiri, salah satu fitur yang kami sering menggunakan adalah Spark SQL. Karena Spark SQL ini mirip SQL biasa. Layaknya kita bisa select from blah blah blah, blah blah, blah blah, blah blah. Di sini kami ubah CQL yang tadi, job modeling tadi, CQL yang sudah kami buat, itu ke dalam Spark SQL. Nah, ini lebih lanjut dengan Spark SQL. Spark SQL dijelankan di atas sebuah struktur data yang dinamakan data frame. Dimana data frame adalah sebuah struktur data yang disiapkan oleh Spark, supaya kita bisa memendalakan banyak data source ke dalam sebuah struktur data yang uniform, yang dipahami oleh Spark. Nah yang menarik dari Spark adalah adanya custom function. Custom function ini memungkinkan kita, jika kita memiliki sebuah fungsi yang harus mematakan dari sebuah kolom A ke kolom yang baru yang nilainya mungkin harus di split atau harus di kali dua atau mungkin, atau yang lain yang mungkin tidak ada fungsinya secara built-in di Spark SQL, kita bisa bangun custom function. Kemudian ada juga user defined aggregate function, dimana kita bisa menepitikan sendiri bagaimana data yang sudah di load itu di aggregasi. Aggregasi yang biasa digunakan mungkin di Spark itu adalah minimum, maksimum, kemudian count sum. Nah kalau kita memerlukan sebuah aggregasi yang lebih kompleks, yang tidak ada di Spark SQL atau di Spark, kita bisa buat fungsi itu sendiri. Hasilnya itu disimpan. Hasil dari komputasi itu kita sebutnya pre-computed view, dimana pre-computed view itu kami bagi dua menjadi hasil metrik dan hasil stream. Jadi ketika, jadi nanti ketika ada request ke platform kami untuk membutuhkan data, misalkan jumlah percakapan dari satu bulan, nah request itu dia langsung ke HDFS, tapi langsung, tapi akan mengarah ke HBS, dimana data yang sudah dihasilkan oleh Spark itu dibaca oleh API Gateway. Nah, lesson learn. Jadi kami sudah menggunakan Spark itu kira-kira hampir setahun. Satu hal yang saya juga agak terkejut ketika menggunakan Spark adalah shuffling dari sebuah step yang dikenakan shuffling yang digunakan oleh Spark. Jadi shuffling itu adalah proses bagaimana antara node dalam eksekusi job itu saling bertukar data. Karena misalkan kita akan melakukan sebuah agregasi. Agregasi itu mungkin memiliki, dibentuk berdasarkan pengelompokan dari tanggal atau mungkin dari detik yang dimiliki oleh data yang ada di data frame. Nah, bisa jadi mungkin akan tercipta 24 grup ketika dilakukan agregasi, 24 grup data. Misalkan kita punya satu data 24 jam, kita akan grup dalam 24 jam, berarti akan muncul 24 grup. Nah, bisa jadi data untuk grup di jam 00 itu ada di node 1 dan node 3. Nah, bagaimana data dari node 3 itu bisa pindah ke node 1 itu dilakukan di setiap shuffling. Dan yang setelah mendalami bagaimana shuffling dilakukan, shuffling itu IO bound. Jadi, akan jadi ketika step shuffling ini dijalankan akan muncul temporary file yang dihasilkan oleh masing-masing node. Dan masing-masing node akan membaca temporary file yang dihasilkan oleh node lain. Seperti itu. Di kami ini menjadi sebuah momok karena akhirnya job yang kami lakukan itu tidak bisa berjalan secepat yang kami harapkan. Kemudian, small file problem. Kalau di HDFS itu ada sebuah problem yang biasa ditemui oleh para pengguna HDFS adalah small file problem. Jadi, di mana file yang di-store dalam HDFS itu ukurannya kecil, 4 kilobyte, megabyte, tidak sampai giga. Sedangkan HDFS itu memiliki keterbatasan dalam meng-store file-file yang kecil. Karena akhirnya HDFS akan dibebani oleh banyak file yang harus di-manage dan akhirnya itu membebani name node dari HDFS. Spark itu juga memiliki problem yang sama. Lebih spesifiknya adalah di Spark itu satu file itu akan menjadi sebuah partition memory di job yang nantinya akan menghasilkan sebuah eksekusi tersendiri. Semakin banyak partition memory akan sebuah banyak paralisasi yang dilakukan dan akhirnya akan membebani yarn. Ini tadi terkait Spark Shuffling. Nah, what's next? Biar kita, problem yang belum bisa kami selesaikan adalah solve small file problem. Kemudian kami berencana mengimplementasi speed layer dan kemudian adalah sisanya adalah optimisasi dari pipeline yang sudah kami bangun. Ini beberapa referensi yang kami gunakan, maksudnya yang saya gunakan dalam membangun slide ini. Sebenarnya banyak referensi, cuma yang spesifik ada di sini. Terima kasih. Buka aja buka lapat.